selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini oke hari ini saya akan mereview sebuah Vespa ya dimana ada beberapa komentar di kolom komentar beberapa video modifikasi Vespa beberapa video yang lalu itu minta beli tolong dong bikin video modifikasi yang budgetnya budget pelajar nah oke kali ini saya sudah menemukan sebuah Vespa berwarna hijau dan ternyata Vespa ini ada sisi yang unik selain masalah harga modifikasinya oke seperti apa nanti tampilan modifikasinya dan apa saja yang dirubah dan uniknya itu apa terdapat setiap di DK8000 jangan lupa klik link deskripsi di bawah itu disana ada banyak banget link-link untuk modifikasi Vespa dari yang versi biasa sampai yang versi yang paling mahal oke oke kalau sudah ini dia penampakan Vespa nya sekilas dulu ya kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton oke hari ini video ini sangat spesial karena saya tidak sendiri disini saya akan mengajak teman saya yang bener-bener awam banget tentang Vespa ya youtuber juga nanti nama channelnya nanti biar orangnya sendiri oke ini dia teman saya namanya Eko oke Eko disini Eko Eko sebelum lebih jauh lagi Eko kenalin dulu dong Eko nama Eko Prasetya Putrabakti link youtube nya EPPB channel so oke terus menurut Eko nih Eko kan awam banget nih tentang Vespa nih kok biasanya main motor sport menurut Eko gimana nih kok menurut Eko tentang Vespa yang warna hijau ini yang menurutku sih udah lumayan keren nih ya kalau saya kan nggak pernah pakai Vespa masalahnya bagus sekali bagus sekali terus dari? tinggi dari ini soalnya kan ada lagi terus? kalau menurut Eko dari part-part yang nempel-nempel segala macem ini gimana? keren terutama dari pelek sama knalport yang saya lihat itu aja yang saya tahu soalnya kan oke kalau menurut Eko ini modifikasinya sudah head-down atau belum Komodor Eko? menurut Eko sebagai awam tentang Vespa ya? kalau menurut saya sih udah head-down banget apalagi ditambah ini terkesan mahal dari peleknya juga terkesan mahal juga sama knalportnya itu aja sih oke sip nah ini peran terakhir buat Eko nih Komodor Eko kira-kira motor ini habis berapa? paling sekitar 30-an nggak? 30-40 juta 30-40 juta sip itu kawan-kawan tetep pantingin ya di channel ini karena sebentar lagi kita akan tahu berapa sebenarnya biaya modif aslinya dari si Vespa ini oke? terima kasih kok terima kasih oke nanti kita ketemu lagi ya jangan lupa di subscribe dulu channelnya Eko apa namanya Eko? EPPB Channel EPPB Channel Instagramnya? EPPB juga Instagramnya EPPB oke thank you kok ya iya oke tadi itu pendapat dari kawan saya yang benar-benar awam banget tentang Vespa tembakan adalah 30-40 juta ya sebenarnya modifnya adalah 20 juta langsung mulai aja ya daftar modifikasinya si Vespa warna hijau ini dari bawah aja dulu seperti biasa oke tampilan Vespa ini sebenarnya masih banyak banget yang standar ya sudah banyak banget eh masih banyak banget yang standar jadi untuk kawan-kawan yang masih pelajar bisa diikutin deh contohnya modif dari si Vespa ini seperti yang keliatan dari sini velgnya aja masih standar cuman dia di repaint warnanya gunmetal gunmetal itu kayak warna silverstone ya silverstone abu-abu monyet lalu dari ban dia pakai dari Tirelli Diablo Rosso ukuran 120x70 ring 12 lalu shockbacker sudah menggunakan Ohlins jadi ceritanya ini sebenarnya Ohlinsnya ini adalah bukan Ohlins beneran tapi dari RCB yang dimodif menjadi Ohlins kenapa dananya belum ada nextnya dimodifikasi ini harus diganti menjadi beneran nah itu RCB loh dimodif jadi Ohlins terus dari cover armnya sudah menggunakan Marus lalu dari kaliper sudah menggunakan Brembo selang remnya sudah menggunakan Hel terus cakram juga sudah diganti juga ini kayaknya sih cakram dari kalau nggak saya lihat ini 946 kayaknya nih saya lupa ntar coba saya tanya orang yang punya nih ya saya lupa terus dari cover shocknya dan juga sparkboard dia sudah menggunakan carbon overlay iya disini walaupun velgnya ini velg standar tapi dropnya sudah menggunakan Marus Factory ini ada logo si kepala merah ini ya kita naik sedikit ke cat seperti saya bilang tadi motor ini masih banyak banget standarnya termasuk catnya ini masih standar ya tidak dirubah sama sekali terus scene dulu scene ini sudah menggunakan dari power one cuman ya dijual lagi sama si owner balik ke standar ya standar terus cuman di apa di sticker gitu aja di smoke pakai sticker warna hitam jadi biar tampilan jadi lebih garang lagi lebih gahar lagi dah si menggunakan carbon overlay dengan aksen berwarna chrome disini disini ada logo Marus Marus Factory lalu untuk batoknya eh bener loh sebelum ke batok kita ke headlamp dulu headlampnya dia menggunakan cover headlamp dari Celioni ditemani sama lampu LED disini ya oke kita naik ke atas untuk batok batoknya dia sudah menggunakan carbon overlay juga batok atasnya batok bawah ya ditemani sama beberapa buah baut Pro Bold ada dua biji Pro Bold warna emas lalu dari handle ya dari gripnya pakai Celioni dan juga dari handle juga dari Celioni juga spion gak ada ya plat nomor juga kayaknya gak ada temen-temen Pespa biasa kayak gitu kalau ditanya ditilang gak itu ditilang pasti ya cuman ya untung-untungan aja oke eh terus disini dari cover si speedometer cover speedometer dia menggunakan Celioni tapi speedometernya masih ori nah kelihatan kan disini cuma disematkan logo Marus Factory disini juga ada sebuah voltmeter merek modis saya baru pernah denger nih modis oke segitu terus kalau kita ke bawah ya di bagian di bagian bawah sini bagian sini cover aki sudah menggunakan carbon overlay dan juga tutup busi juga sudah menggunakan carbon overlay cuman bautnya sudah tidak menggunakan baut biasa lagi demikian sudah menggunakan baut Pro Bold oke bagasi bagasi dari Vespa ini masih standar seperti ini ya tidak dimodif apapun jok juga masih standar terus full step sebelum lupa juga ini masih standar cuman pakai carbon overlay aja nih ditemani sama baut Pro Bold lalu kita beranjak ke bagian bawah cover air intake sama filternya dia menggunakan carbon overlay juga ya bolt cover menggunakan Celioni tapi daleman dari mesin ini ini bener-bener full standar dan tanpa piggyback bener-bener ori dulu sih pernah dipasangin piggyback dan pakai variator segala macam cuman anaknya udah bosen jadi balik standar aja lagi gitu ya oke sekarang kita ke bagian shock belakang shock belakang ini pun nasibnya sama seperti yang di depan tadi ini harusnya kelihatannya sih olins ya tapi bukan olins beneran percaya deh ini dari RCB lalu di custom sendemikian rupa agar mirip seperti olins ya ya begitulah budget soalnya ya terus ditemani sini sama beberapa baut dari Pro Bold ban belakang menggunakan sama Pirelli Pirelli Diablo ukuran 130 x 70 ring 12 belum ada cakramnya juga jadi motor ini sangat bisa banget ditiru ya kita ke bagian belakang untuk scene nya ini juga masih standar seperti yang terlihat sama nasibnya seperti scene di depan tadi awalnya sudah menggunakan Power One tapi sudah dijual balik lagi ke standar cuman di sembuk aja pakai stiker warna hitam begitu juga nasib dari stop lampnya ya spark board nah ini beneran sudah menggunakan carbon overlay oke kenapot 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 adalah bagian yang paling seru untuk dibahas dan kita ketemu lagi disini dengan kenapot dari Akrapovic ya lalu disini tutup oli tapi cuman stiker aja sih tapi kayaknya bukan punya marus nih stikeran aja ada punya marus tapi bukan punya marus aslinya terus ini cover radiator carbon overlay ditambah dengan air scoop buat Pro Bold ada disini dan kita hampir tiba di ujung dan kita hampir tiba di ujung video kita denger aja bunyi kenapotnya seperti apa seperti biasa ini kenapotnya entah kenapa ya ini beda banget suaranya dibandingkan dengan kenapot Akra-Akra yang lain ini kayaknya lebih lebih dapet bunyi ini dibandingkan Akra yang lain oke ya saya rasa demikian saja dulu video singkat mengenai modifikasi Vespa berwarna hijau yang super budget ini ya jadi kawan-kawan yang sudah punya Vespa dan ingin modif Tapi kemarin minder karena duitnya belum cukup untuk modifikasi head-down Ya saya rasa modifikasi dari Vespa ini bisa ditiru Dengan 20 juta modifikasi sudah terlihat berbeda Dan kalau dibawa gaul atau nongkrong ke teman-teman sama Vespa Oke lah ya bisa dibanggain Oke saya rasa demikian saja hari ini Untuk Vespa berwarna hijau ini Kita nanti ketemu lagi di video-video mendatang Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe Channel saya DK8000 Kita ketemu lagi di video-video mendatang Oke terima kasih sudah menonton Have a next day Bye-bye Terima kasih sudah menonton Bye-bye Terima kasih sudah menonton